Nah, Pak Uung kan tahu nggak bahwa sorghum itu tidak sekali panen, artinya setelah kotong itu bisa berapa kali panen ya Pak Uung? Bisa tiga kali Pak, bisa tiga kali. Kalau masa tanamnya itu sesuai dengan masa tanam Pak ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang ditanam Pak Uung, pertama berapa hektare? Pertama itu aku cuma beberapa batang Pak, yang kedua saya ada lahan setengah hektare, langsung sekarang aku menanam sekitar 2 hektare Pak. Terus yang mau dipanen sekarang berapa luas Pak Uung? Sekitar 2 hektare Pak. Yang sekarang mau dipanen Pak jenis sorghum biasa, ketan atau bagaimana Pak? Pahak sama ketan, super satu Pak. Super satu ya? Terus ada kendala nggak Pak Uung? Misalnya penyakit atau hama? Ada nggak selama-selama? Ya pasti ada Pak, tapi Alhamdulillah bisa ketanah nih Pak, misalnya hama itu. Dari penggiat sorghum sendiri pernah mendatangi Pak Uung gitu? Alhamdulillah selalu ada Pak. Memberikan wawasannya gitu? Nah selalu ada Pak, rekan-rekan ini semua Pak. Nah Pak Uung kan tahu nggak bahwa sorghum itu tidak sekali panen, artinya setelah kotong itu bisa berapa kali panen ya Pak Uung? Bisa tiga kali Pak. Kalau masa tanamnya itu sesuai dengan masa tanam Pak ya? Nah terus ini Pak Uung, Pak Uung yakin menanam sorghum itu apa? Apa kiatnya gitu loh? Yakin aku pertama itu menjaga ketahanan pangan Pak, pertama itu. Artinya sorghum itu bisa menjadi pengganti beras Pak? Nah itu Pak. Mbak Wuywi gimana Pak Wuywi selama ini? Apa mau support Pak gimana gitu? Saya mau support lah. Mau support Pak Uung ya? Pak Uung penggeraknya, Mbak Wuy supportnya gitu. Terus dari ini Pak Tony, dari penggiat sorghum itu apa kiat-kiatnya? Karena begini Pak Tony, setelah ketani itu panen, siap nggak pembelinya kan gitu? Nah ini yang jadi pertanyaan masyarakat Pak, jangan kita bisa nanam tapi nggak bisa jual. Atau kita jual tapi murah gitu loh Pak. Bagaimana menurut Pak Tony kan gitu? Jadi gini Pak, alhamdulillah. Saya juga dari mesuji, alhamdulillah penggiat sorghum yang pertama kita buka rumah makan di Jalan Indaloka. Kita buka rumah makan, place to food sorghum. Ya. Kita tanam dan kita konsumsi. Memang untuk kita sendiri, untuk uliner Pak, kita kalau nggak di lokasi luar ini lebih baik Pak ya, untuk pengenalan ke depan. Tentu lah Pak Uung, nanam juga. Nah, dari penggiat sorghum awal kita Pak, dari penggiat sorghum, kita dapat informasi-embangasi dari seluruh Indonesia sorghum Pak. Dari situ kita ada pertemuan di Bandung, artinya mencari market. Saya juga tanam Pak awal, jadi hari cari market juga, belum Pak Uung juga. Alhamdulillah, disitulah kita dari penggiat sorghum, terus kita sudah berjalan sampai bertahap ke Bogasari dan AIP21. AIP21 dulu Pak sampai sekarang. Bogasari insya Allah Pak ini si Sumatera untuk sorghum. Artinya, kalau ada petani itu panen, Bogasari atau yang lainnya siap beli gitu Pak ya? Siap beli. Jadi sampai sekarang sudah siap beli Pak. Oh gitu ya. Untuk sekarang, kita untuk berkisaran diangkat 2.500 Pak. Per kilonya. Per kilonya. Gabah apa Pak? Kering. Kering gabah. Dan itu juga kita untuk, kan ada tingkat-tingkatannya Pak. Jadi sorghum itu ada untuk tingkatan pakan, bijinya juga ada tingkatan pakan. Dan ada juga tingkatan konsumsi. Jadi yang perlu diperhatikan itu nanti bibitnya Pak. Itu kan ada SOP-nya. Artinya sesuai standar dari AIP21. Jadi yang nggak masuk standar, itu masuknya pakan ternak Pak. Bisa pakan ternak unggas, pakan ternak sapi. Burung. Burung, berarti Pak Pak. Dan itu, disitulah Pak, untuk kita nanti perlu bantuan dari semua pihak, utama itansi. Bahwa disinilah sorghum itu bukan asal tanam Pak ya. Jadi keperluannya untuk apa? Konsumsi. Berarti kita konsumsi. Keperluannya untuk apa? Untuk pakan ternak. Ya kita ambil yang pakan ternak. Nah disitu karena petani kan ada yang ingin nanam untuk ternaknya. Selain untuk pakan ternak, untuk makan, apa bisa untuk misalnya buat kue atau buat yang lainnya Pak? Oh, alhamdulillah Pak. Jadi begini untuk sorghum Pak ya. Ini untuk informasi setahu saya tadinya kan makanan pokok itu kan beras Pak ya. Kalau emang nasional, iya. Nah tapi untuk internasional Pak, beras nggak ada Pak. Sorghum Pak, selain itu. Untuk internasional. Jadi kembali ke masa lalu Pak. Kita akan ketinggalan kalau nggak kita buka lagi ini. Jenis sorghum ini kita buka ya kan. Karena disinilah multi manfaatnya Pak. Jadi sorghum semuanya bisa dipakai dari batang, daun, sampai akar. Terutama Pak bisa kita ambil kesehatannya. Untuk keluarga dan bisa tetangga dan lain. Karena disitu ada 15 manfaat dari sorghum, dari kesehatan, itu macamnya. Contohnya Pak ya, untuk anti-kanker, diabetes, dan antioksidan. Apalagi COVID ini Pak. COVID ini menguatkan daya imun juga Pak. Jadi insya Allah, mari untuk masa-masa ini COVID Pak. Kita sedikitlah kita konsumsi, kita coba belajar dululah. Sehari itu satu piring. Satu piring, satu piring itu. Ya itu aja Pak. Ya, selain misalnya untuk beras, bisa dibuat apa aja gitu? Kuliner Pak. Jadi untuk sorghum Pak, kalau kembali ke kuliner Pak, segala jenis kuliner bisa Pak. Ya, contohnya gitu. Contohnya bolu Pak ya. Donat pun bisa. Tepung. Ini punya tepung. Ya, dibuat tepung. Jadi tinggal aplikasi aja Pak. Ini kopi ya Pak. Ada kopi. Nah, cuman disitulah. Ini popcorn Pak. Ini Pak. Jadi kami, mitra dengan IP21. Dan keputuran membuka untuk Sumatera. Alhamdulillah ini masih dalam perjalanan karena COVID Pak. Ya, kita masih ini dulu Pak. Insya Allah, untuk hasil-hasil panen nantinya, kita berkelanjutan dari Lampung Pak. Kita dari Lampung. Alhamdulillah pencetusnya perdanaan suci. Jadi dari Lampung ini lah, nanti sampai ke Sumatera. Oke, terima kasih Pak Hendri. Terus, gini Pak Uung, selama ini sudah tanamkan. Apa yang sudah dihasilkan Pak Uung, selain gabah, apa yang sudah buat bibit-bibit? Coba lihat di belakang itu Pak Uung. Oh, ini Pak. Sudah disediakan. Barangkali semua rekan-rekan mau menanam Pak. Ini dan padinya Pak. Ini padi untuk di sawah dan di daerah. Jadi digubungkan bisa juga. Jadi selain solgum, Pak Uung juga nang padi. Nah, pokok utama ini, nah, sawah gumpah. Ini super satu, Pak. Ini super satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma nasi aja. Hopi... Terima kasih.